oke sahabatku salam pejuang singkong super jumbo oke hari ini saya lagi berada di lahan eksperimen saya ini untuk jenis singkong barokah ini di jarak tanam 2 meter per 85 oke disini saya melakukan pemupukan untuk pemupukan saat ini saya menggunakan campuran saya memakai ZA, KCL, dan kapur, oke disini akan saya tunjukin untuk kondisinya dan untuk cara pemupukan saya saat ini ini untuk kondisi tanaman singkong saya ini ini saya lakukan pembumbunan setelah saya lakukan pemupukan oke kita bisa lihat dulu untuk pemupukannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kondisi kondisi tanaman singkong saya ini seperti ini kondisinya 2 meter daun antara daun menutup untuk jenis singkong barokah ini mungkin kita bisa lihat dulu untuk kondisi singkong yang singkong barokah vs singkong garuda ini untuk kondisi yang setelah saya lakukan pemupukan untuk rekayasa ini saya lakukan pemupukan seperti ini nah setelah saya lakukan pemupukan terus saya lakukan pembumbungan tapi faktanya di jarak tanaman di jarak tanam 2 meter ini antara batang ke batang akar sampai ke tengah nah ini kondisinya akar singkong barokah ini sampai ke tengah ini artinya untuk hal ini tidak saya teruskan tidak saya teruskan untuk pembumbungan karena sangat sayang sekali ini akarnya sangat banyak sekali yang putus kalau diteruskan nah ini bisa kacau kasihan singkongnya yang mencari makan pada putus hehehe oke setelah saya lakukan pemupukan ini saya biarkan begini aja mudah-mudahan nanti buahnya bagus bisa mengimbangi buah jenis singkong sambung atau singkong setek setek karat mudahnya seperti ini disana itu yang saya pakai jarak tanam 80 per 90an 85 per 90 ada yang 80 per 85 karena tidak adek yaitu karena gulutannya ini kadang ada yang mengkol ada yang lurus kondisinya saya kurangi batangnya saya sisakan ini ada 2 per 1 disana 2 nah ini yang saya maksimalkan untuk sinarnya masih bisa masuk kondisinya seperti ini umurnya sama dengan singkong yang di jarak tanam 2 meteran tersebut 85 per 90 kondisinya seperti ini terus yang di jarak tanam 2 meter per 85 kondisinya seperti ini singkong karokah apa itu ya pupuknya hampir sama dengan jarak tanam yang tadi tapi tingkat suburannya daun masih subur singkong karokah dibanding dengan singkong karokah tapi untuk proses pembuahannya lebih cepat singkong karokah singkong karokah lebih cepat memasuki masa generatif dibanding singkong karokah untuk hasil akhirnya kita bisa lihat nanti kalau waktunya dipanen ini ada rukulan saya piara ini apa itu ya untuk tumbuh sendiri ini dari tunas-tunas sisa-sisa bekas bonggol yang tidak terambil untuk eksperimen saat ini gagal karena akarnya banyak yang putus ini juga tumbuh sendiri singkong medan saya piara juga tidak mungkin kita bisa lihat untuk buahnya untuk singkong tukulan ini wow mentilis di atas mengerikan ini buahnya bagusnya ini sudah kelihatan tumpuk ini sudah yang bertanya singkong yang paling bobot singkong apa bisa bisa uleh singkong ini tapi jangan siapa tuh ya ini tingkat ajinnya sangat rendah sekali ini seperti ini kok anjang juga siapa tuh ya like comment subscribe tombol loncengnya ikuti video saya untuk melihat perkembangan perkembangan tanaman singkong eksperimen saya ini kemudian di tanaman eksperimen saya ini atau tanaman persumpahan nanti berhasil di barang tanaman selamat peran ini ini tujuan saya mengimbangi jenis tanaman ketek datang semudahan nanti buahnya sesuai dengan yang saya harapkan oke sekian dulu wawan pratama 22 salam singkong super jumbo wassalam selamat menikmati selamat menikmati